Selamat hari Minggu buat Bapak, Ibu dan Brother Sister semua. Hari ini kita kembali ya, bertemu untuk mendengar firman Tuhan, memuji Tuhan, dan fellowship bersama-sama. Sekali lagi mari kita berikan ucapan terima kasih kita buat Saum Ministri kita. Nggak lelah-lelah ya, sepanjang tahun, bahkan tahun-tahunan mereka terus memimpin kita dalam lagu dan pujian pada Tuhan. Kita juga mau kasih salam dulu ya, kiri kanan kita, selamat pagi, Tuhan mengasih kita semua, Tuhan memberkati ya. Saya lihat tadi masih ada banyak wajah yang bersuka cita, masih ada juga wajah-wajah beberapa yang masih tegang ya. Oke, saya tahu pasti banyak berkat, tapi juga banyak tantangan dalam kehidupan kita, tapi Tuhan baik senantiasa dalam hidup kita. Amin. Hari ini mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa sebelum mendengar firman Tuhan. Bapak Tuhan di surga, kami bersyukur memuji Engkau, Engkau adalah Allah yang sangat baik, Allah yang berkuasa, Allah yang serbatau, Allah yang kuat, Allah yang kudus, Tuhan. Dan segala kesempurnaan ada padamu Tuhan. Hari ini Tuhan, biarlah kami senantiasa mengarahkan mata pikiran dan hati kami kepada Engkau, agar kami mendapat, Tuhan, seluruh kekuatan daripada Tuhan, suka cita Tuhan, dan juga pengharapan daripada Engkau, Bapak. Tuhan, hari ini Tuhan kita mau kembali duduk dan mendengarkan firman Engkau. Kiranya Engkau mengajar pada kami, Tuhan, kebenaran-Mu, Tuhan, melalui hambamu dan juga bekerja lewat hati setiap kami di sini, agar firman itu sungguh-sungguh membawa satu perubahan, Tuhan, dalam hidup kami, memberikan iman dan pengharapan, Tuhan. Akan kami menjalani kehidupan kami, terlebih lagi kehidupan rohani kami bersama dengan Engkau. Pimpin waktu ini Tuhan, agar kemuliaan bagi nama Tuhan, firman Engkau yang diberitakan Tuhan, dan segalanya hanya bagimu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa, amin. Amin, judulnya adalah Great Among the Nations ya memang ya, dan kita ambil dari buku Malayaki. Tapi waktu saya lihat buku Malayaki, saya pengen ambil judul ini, karena memang buku Malayaki itu sangat erat kaitannya dengan mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus. Buku ini mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus ya. Ini adalah pembagian daripada buku Malayaki ya. Dan sebenarnya, waduh ada yang mulai bilang, wih bingung amat ya, stres banget ya, banyak amat ya. Gak apa-apa, nanti kan filenya saya kasih ke pelayan-pelayan, kalau mau minta boleh ya, nanti dibaca aja. Ini sebenarnya gak bingung, tapi sebenarnya ini juga pembagian daripada khutbah kita selama 4 minggu ini. Cuman saya ke bagian yang Malayaki 4. Sebenarnya pusing juga ya, karena Malayaki 4 isinya tinggal 6 ayat aja. Ya, bagaimana caranya berkotbah 40 menit dengan 6 ayat. Ya, kita coba ya. Jadi, Malayaki itu artinya adalah My Messenger. Wah, dari sebutannya aja udah kayak mesra banget ya, ada My-nya. Ya, kalau kita di gereja tuh ada yang baik kita pakai sebutan My. Seneng gak? Kita disebut apa? Sama suami, My Love. Seneng gak? Ya, kalau di, apa, Brother Sister panggilnya My Bro. Wah, gimana rasanya? Enak ya? Ya, aduh, kadang-kadang ada dibilang My Friend ya. Kalau dibilang My itu seneng banget ya. Kayaknya kepunyaannya ya. Dan yang nulis Malayaki itu siapa? Saya cari-cari-cari-cari. Sebenarnya gak ada ya nama orang Malayaki ya. Dulu ada pemain badminton, Mainaki ya. Malayaki gak ada ya. Mainaki ada. Oke, kemungkinan besar yang nulis itu adalah Ezra. Ya, mungkin Ezra himself. Dan waktunya itu sekitar 400 sebelum Masehi. Kita tahu kan 400 sebelum Masehi itu artinya apa? Artinya adalah buku terakhir, udah gak ada lagi. Ini buku adalah jembatan yang menyiapkan persiapan sampai dengan kedatangan Yesus. Dan jangan berharap ada buku lagi sebelum Yesus datang. Ya, jadi persiapan kedatangan Yesus. Dan 400 tahun itu tidak akan ada firman Tuhan lagi sama sekali. Ya, dalam waktu 400 tahun. Jadi bayangin ya, ini seperti kita mau menempuh perjalanan jauh dikasih bekel. Ya, nak ini makanannya, nak ini tongkatnya, nak ini handphone. Baterenya diisi penuh ya, siap-siap jalan ya. Kenapa? Panjang perjalananmu. Nah, itu adalah buku Malayaki. Ya, dan kemarin kita udah belajar selama satu bulan hampir ya, tentang buku Malayaki ini. Hari ini kita akan fokus kepada Malayaki 4 saja. Malayaki 4 saja. Ya, oke. Saya mau kita lihat ya, bahwa dalam buku Malayaki itu Tuhan memberikan satu assurance, satu kepastian kepada orang-orang yang kembali daripada pembuangan ya. Mereka sudah kembali daripada pembuangan, tapi mereka pikir ini Mesias kapan datangnya ini? Kok gak ada terus? Kita udah dijadikan budak, udah dijajah, udah balik, udah direstorasi, tempel udah berdiri, tembok Yerusalem udah berdiri, tapi kok gak ada yang namanya Mesias. Ya, dan di Malayaki 4 ayat 1, Tuhan kasih yang namanya kepastian. Dia bilang begini, Bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian. Maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu, firman Tuhan semesta alam. Sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Jadi kalau kita lihat di sini ada dua sisi orang ya. Yang pertama adalah yang nunggu. Mesias itu kapan datang sih? Tapi aku gak sabar loh pengen ketemu Mesias itu. Aku pengen lihat kalau bisa sebelum saya meninggal, saya pengen ketemu Mesias itu udah datang gitu. Ya, ada satu orang yang jenisnya itu. Tapi ada juga orang yang petantang-petenteng. Alah, gak bakal datang ini. Ya, makanya dia bilang hari itu akan datang menyala dan orang-orang yang fasik akan dibinasakan, akan terbakar. Tapi bagi orang yang menemukan Tuhan, menunggu-nunggu Tuhan, itu akan jadi hari yang sangat luar biasa. Nah, di sini kita ingat ya, ada dua sisi. Pertama adalah harinya akan datang, Tuhan bilang, kasih kepastian. Tapi juga ada dibilangnya menyala seperti perapian ya. Ini akan kita bahas dalam seksian yang pertama ini. Nah, jadi orang-orang Israel pada waktu itu, orang-orang Yahudi, mereka itu capek dengan melihat orang-orang yang jahat, itu bisa berhasil dalam hidupnya. Mereka itu capek banget ya, lihat siapa aja. Babel, lihat siapa lagi. Persia, Syria. Ini orang-orang jahat, bercabul, penyembah berhala, jinah, gila ini semuanya. Tapi kok berhasil? Sedangkan saya punya bangsa, cinta Tuhan, menyembah Tuhan, taat sama Tuhan, tapi kok jadi jajahan. Pernah gak kita merasa seperti itu? Kemarin saya ketemu satu orang, saya merasa semua hidup saya ini sia-sia. Saya merasa ikut Tuhan itu sia-sia. Saya merasa semua yang saya lakukan, bahkan melayani orang-orang dalam hidup saya, mengikuti Tuhan itu sia-sia. Pernah ya pasti kita merasa seperti itu ya. Apalagi mereka merasa percuma ya, tiap minggu melayani Tuhan di baik Allah. Ini Tuhan ada apa enggak sih sebenarnya? Ya, Tuhan masih sayang sama saya apa enggak sih? Pernah nanya seperti itu? Siapa di sini pernah nanya? Tuhan sayang sama saya apa enggak? Iya ya, kalau istri suami kamu masih sayang, berarti Tuhan apalagi ya? Kalau masalahnya istri sama suami saya kurang sayang, baru sama saya. Nah itu lain lagi ceritanya ya. Itu ada session nanti. Sekalian iklan, ada session pernikahan setelah ini. Apalagi, saya mau katakan bahwa Tuhan itu berkuasa dan Tuhan itu punya otoritas ya. Dia punya waktu yang tepat. Tapi saya ingin juga kepada setiap jemaat di sini, sadar ya bahwa Jakarta itu adalah gereja yang lumayan sudah dewasa. Gereja yang sudah 35 tahun. Ya, berada bersama, eh 34 tahun ya bersama-sama ya. Dan problem daripada sesuatu yang jangka panjang itu, biasanya banyak orang yang tidak bisa bertahan. Ya, mempertahankan iman jangka panjang itu adalah sesuatu yang sangat sulit. Tapi saya mau katakan pada kita semua di sini, bahwa mengikut Tuhan itu bukanlah semangat dua bulan, udah gitu lemes lima tahun. Ya, ikut Tuhan itu bukannya, waduh ceritanya seperti lagunya Beta Ria Sonata. Apa itu? Hati yang luka. Tahu? Wah yang tahu berarti saya tahu umur kamu berapa ya. Jadi ceritanya adalah, oh dulu saya semangat bro. Dulu, 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 dulu. Ya, sedangkan mengikut Tuhan itu is not about dulu. Harusnya ikut Tuhan itu tambah tua kitanya, umur Kristen kita, tambah dewasa kita dalam Tuhan, semakin hari justru semakin solid. Semakin semangat, semakin kuat, semakin punya pengharapan, semakin percaya tentang kepastian yang berasal daripada Tuhan itu sendiri. Saya ingin kasih satu quote ya, ini bagus sekali ya. Dia bilang, We have got assurance that in the long view of eternity, opposition will not be allowed to overcome us. Ya, jadi dia bilang, kalau kita bisa lihat sesuatu itu jangka panjang, kita udah siap berperang sama Tuhan jangka panjang, kita mau terus bertumbuh dalam iman kita jangka panjang, tidak ada satu musuh pun yang bisa mengalahkan kita. Enggak ada. Tapi brother, sister ya, satu-satunya, satu-satunya, kekuatan kita adalah kesabaran, ketekunan, untuk terus bertahan dalam iman kita, untuk terus mengikuti Tuhan, untuk terus percaya, dan terus berharap hanya kepada Tuhan. Seperti orang Israel yang ratusan tahun, terus berunggu kepada Mesias itu yang dijanjikan itu. Amin. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi yang ininya ya, yang menyala seperti perapian. Nah, itu bahasa Inggrisnya adalah burning like an oven. Ya, burning like an oven. Nah, kalau dibilang api daripada Tuhan, itu bisa mengandung dua arti. Api yang pertama itu adalah refining, buat orang-orang yang mengasihi Tuhan ya. Jadi kita ini bukan anak-anak gampangan ya, kalau hidup kita sulit hari ini, amin. You are on the right progress ya, on the right process, on the right path. Kita dalam langkah yang benar. Kenapa? Karena Tuhan itu tidak pernah membiarkan kita jadi orang-orang yang gampang. Tuhan mau kita jadi dewasa, that's why kita dikasih api. Biar apa? Biar mature. Ya, seperti emas itu kalau dipanasin, dia semakin murni. Tapi yang kedua adalah untuk orang-orang yang tidak mau ikut Tuhan. Orang yang tidak peduli sama Tuhan. Yang tidak peduli sama firman Tuhan. Itu namanya apinya jadi rage. Ya. Nah, sekarang kita pikirkan ya, dalam hidup kita. Kita mau ikut yang mana nih? Dua-duanya akan dikasih api oleh Tuhan ya. Bentuknya pencobaan, challenge, apalagi, pergumulan, tantangan ya, untuk kita semakin kuat dalam iman, atau membuat kita jadi sebel sama Tuhan, pahit sama Tuhan, kembali ke hidup kita yang lama, dan bahkan kita menjauhi yang namanya Tuhan. Ya, ini adalah perbedaan daripada orang yang di-refine, sama orang yang akan menerima rage daripada Tuhan ya. Nah, kalau orang yang di-refine itu, dia terus percaya dalam pencobaan ya. Mungkin some of us kita sekarang dalam pencobaan, mari kita terus tekun dan percaya, terus percaya bahwa firman Tuhan itu adalah kebenaran dalam hidup kita. Amin. Apalagi, kita bisa terus belajar untuk mencari kendak Tuhan dengan sikap hati seorang anak yang rela untuk dibentuk. Ya, Tuhan, Engkau mau bentuk saya ke mana aja, silakan. Apalagi, kita mau bertumbuh terus dalam iman dan pengertian, terus bertekun dalam iman kepada Tuhan, dan juga kita akan menjadi seorang yang didewasakan melalui perapian ini ya, melalui oven ini. Saya lihat ya, banyak orang yang bertekun di masa lalu sampai sekarang. Sekarang mereka punya iman yang sangat luar biasa. Iman yang tidak tergoyahkan ya. Ketemu apapun, ketemu siapapun, ketemu masalah apapun, ketemu tantangan apapun, mereka bisa menghadapinya. Tapi ada orang yang berhenti dalam pembentukan Tuhan, akhirnya iman kita nggak pernah kuat. Ya, ini adalah tipe yang nyala padam, nyala padam. Ya, kayak kalau listrik itu disambung, kadang-kadang putus, kadang nyambung, kadang putus, kadang nyambung. Nah, Tuhan tidak mau orang-orang seperti itu ya, tapi Tuhan benar-benar mau orang yang pegang asurans Tuhan, dan semakin didewasakan di dalam Tuhan. Nah, sebaliknya orang yang kena arif itu, dia sangat suka pakai caranya sendiri. Kalau udah kena, wah Tuhan ini jahat sama saya. Saya nggak suka, hidup saya saya nggak suka, semua saya nggak suka. Dan akhirnya dia mulai menjauhi Tuhan. menjauhi firman, menjauhi jemaat. Ya, kalau ada orang datang sama dia, yuk bro kita buka Bible sama-sama, Tuhan mengasih kamu. Nggak. Kamu ya, ngomongannya tiap kali Bible belulu, Bible belulu. Saya udah alergi sama Bible. Ayo bro kita berdoa. Ah, kamu bisanya doa aja. Ya, ngapain sih kamu doa-doa terus? Akhirnya kita menjadi musuhnya Tuhan. Kita nggak mau, dan kita mulai alergi namanya mendalami firman, dan nggak mau lagi bertumbuh dalam pengertian. Dan mulai hidup seperti orang dunia. Saya mau tanya sama kita disini ya, hidup kita sekarang, dengan tiga tahun lalu, dengan lima tahun lalu, dengan sepuluh tahun lalu, mana yang lebih dekat sama Tuhan? Sekarang atau waktu-waktu yang lalu? Jangan-jangan kita mulai, nggak tahan dalam dipanasin ini, kita jadi orang yang, hidupnya mulai kembali lagi kepada masa lalu kita. Dan jelas banget ya, api yang dari Tuhan ini, kalau kepada orang-orang yang tidak mengikuti Tuhan, tujuannya adalah rage. Ini adalah api yang penghukuman. Api yang sungguh-sungguh, merupakan amarah dan murka, daripada Tuhan. Ya, berada sister yang dikasih Tuhan, hari ini saya ingin sekali kita melihat firman Tuhan itu dari sisi sebuah kepastian. Tuhan itu yang pegang hidup kita, dan saya mau benar-benar berpegang pada Tuhan, saya mau disempurnakan oleh Tuhan, dan kita akan mendapatkan buah yang sangat luar biasa. Amin semuanya. Itu adalah Malayaki 4 ayat yang pertama ya. Nah, sekarang kita lanjut ke ayat yang kedua, dia bicara tentang announcement. Announcement itu adalah pengumuman ya, 2 sampai 3. Kita lihat di Malayaki ini. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran. Waduh, ini saya tinggal di sunrise garden ya sebelahnya ya. Ini surya kebenaran. Dengan kesembuhan pada sayapnya. Jadi lihat ya, ada surya kebenaran yang memberikan kesembuhan pada sayapnya. Ini, benda apa ini? Matahari kok ada sayap ya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Artinya apa? Tuhan akan memberikan kemerdekaan yang luar biasa. Ya, bebas. Apalagi kita bisa bebas dari dosa, dari rasa bersalah, dari ketakutan, dari keraguan, dari kekhawatiran ya. Kita bisa sungguh-sungguh percaya pada Tuhan. Kita bisa berjingkrak-jingkrak. Dan ketika anak manusia itu datang, dia akan menginjak-ginjak orang fasik. Sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu pada hari yang kusiapkan itu. Firman Tuhan, semesta alam. Wah, yang baca ini ada yang seneng ya. Asyik, kalau ketemu orang fasik, boleh kita injek-injek. Ada yang udah dendam, yang udah geram ya. Bukan ya, ini maksudnya adalah Tuhan akan trample the sin. Ya, Tuhan akan mengalahkan dosanya ya. Selalu Tuhan mengajarin pada kita, sayang orangnya, hancurkan dosanya. Ya, sayang orangnya, ubahkan pikirannya. Sayang orangnya, terima orangnya, angkat dia dari pergumulannya. Ya, selalu itu ya. Ini artinya bukan benar-benar kita akan injek orang-orang itu. Enggak ya. Tapi, kita akan dimurnikan oleh Tuhan bersama-sama. Nah, hari ini, ini adalah gambaran daripada the son of righteousness yang punya sayap, yang bisa menyembuhkan. Ya, jadi ini udah jelas banget ya. Semua referensi bicara bahwa the son of righteousness itu bicara tentang Yesus. Ya, son of righteousness bicara tentang Yesus, tapi kenapa kok matahari itu punya sayap? Siapa pernah lihat matahari punya sayap? Enggak ada ya. Tapi, sayap yang bisa menyembuhkan itu dari mana? Sayap yang bisa menyembuhkan itu adalah kita semua umat Tuhan. Yang dipakai oleh Tuhan untuk bisa merangkul orang-orang di dunia. Yang bisa dipakai oleh Tuhan untuk merangkul orang-orang dalam jemaat. Yang bisa dipakai oleh Tuhan untuk menyembuhkan. Yang bisa dipakai oleh Tuhan untuk membawa sukacita, damai sejahtera, dan mujizat daripada Tuhan. Ini waktu Yesus datang ke dunia ya. Dia bilang, orang-orang Tuhan ada pada aku dan sebab ia mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Pebebasan pada orang tawanan, penglihatan pada orang buta, membebaskan orang yang tertindas untuk memberitakan tentang tahun rahmat Tuhan. Ya, ini adalah arti daripada son of righteousness itu ya. Siapa di sini mau jadi sayapnya Tuhan? Mau? Siapa di sini enggak mau? Pasti mau ya. Iya, kita mau. Kenapa? Tuhan bilang, saya akan datang tapi juga saya akan bawa sayap keselamatan ya. Sayap yang membawa kesembuhan kepada satu sama lain. Saya mau sharing tentang satu orang ini ya, brother ya, yang baju merah. Namanya Hanhan, dia dari Bandung ya. Dia dulu hidupnya, hidupnya penuh dengan kesengsaraan ya. dia dari kecil punya diabetes type 1. Jadi, pankreasnya itu dari kecil udah enggak fungsi ya. Terus dia harus cuci darah satu minggu tiga kali. Ya, udah gitu hubungan dengan istrinya berantakan, hidupnya kayak gangster lah. Ini karena anak orang yang lumayan berada ya di Bandung. Lalu dia hidup penuh dengan kekosongan, penuh dengan dendam, penuh dengan amarah dalam hidupnya ya. tujuh tahun lalu dia belajar firman Tuhan. Tujuh tahun lalu dia belajar firman Tuhan. Saya kaget ya, hati seorang yang hidupnya penuh dengan kesulitan, kepahitan, dan kesukaran ya. Tapi waktu belajar firman Tuhan, saya tanya sama dia, Bro, kamu mau enggak ikut Tuhan? Dia enggak jawab. Dia melihat saya kayak aneh itu. Kenapa, Bro? Emang ada kok orang yang enggak mau ikut Tuhan? gimana perasaan kita? Dah sehat banget ya. Ternyata orang yang hidupnya begitu kacau, begitu jauh dari Tuhan, yang semuanya terlihat berantakan, sangat merindukan Tuhan. Sangat merindukan Tuhan. Dan waktu Han-Han tahu tentang firman Tuhan, dia sangat rajin sekali untuk namanya berfellowship, melayani, memberikan imannya ya. Bahkan dia belum selesai belajar alkitab, dia itu sudah ikut sit-in study dimanapun ada orang yang belajar alkitab. Saya bawa dia untuk sit-in A, B, C, D, F, G di grup merit. Tapi yang saya kaget, saya sudah sampai rumah, dikirim gambar sama dia. Dia lagi sit-in study sama pria ilahi wanita Allah. Apalagi, besoknya lagi dia lagi sit-in study sama kampus. Dia sit-in study sama teens. Hidupnya sangat menjadi contohan banget ya. Luar biasa ya. Dia sangat cinta yang namanya fellowship dan yang terakhir adalah passwordnya. Password wifi di rumahnya. Password wifi di rumahnya adalah fellowship Hanvina. Ada titik-titiknya lagi ya. Saya gak kasih tahu nanti bocor semua datanya ya. Tapi maksudnya ini sangat menginspirasi ya. Fellowship dijadikan password. Saking dia sangat suka ya. Disembuhkan oleh sayap Tuhan ya. Kasih daripada murid-murid itu. Dan yang saya lihat adalah dia cuci darah tiga kali seminggu. Abis cuci darah gimana kabarnya? Seger. Asik kok. Ayo. Siapa lagi? Kita bantu. Ya. Selalu encouraging. Selalu tersenyum. Bayangin orang cuci darah tiga kali seminggu. Ya. Banyak orang yang baru cuci darah baru ini udah langsung down. Gak mau melayani Tuhan. Tapi ini orang ya sangat luar biasa ya. Dia ikut terus. Dia melayani terus. Ayo kok. Kita semangat kok. Baru cuci darah seger. Yuk makan indomie kita. Dia semangat sekali. Luar biasa ya. Jadi berkat. Luar biasa bagi banyak orang ya. Dan dia berbuah banyak selama tujuh tahun ini. Dan yang menyedihkan adalah dua minggu lalu Han-Han sudah dipanggil Tuhan. Ya. Kita satu gereja Bandung sedih banget ya. Kita terpukul. Kita menangis. Ya. Saya pernah ngaku dosa ya. Waktu dia koma. Tiga tahun lalu. Komanya dua bulan. Saya bilang sama Tuhan. Tuhan kenapa orang baik begini kok. Tuhan kasih ke kita tapi harus meninggalkan kita dengan cepat. Ya. Itu dua. Itu tiga tahun lalu. Bayangin kemarin. Benar-benar akhirnya dia meninggalkan kita ya. Tapi saya punya satu insight. Tuhan itu baik ya. Dia harusnya sudah meninggal tujuh tahun yang lalu dengan kesehatannya yang sangat berat ya. Tapi Tuhan kasih tujuh tahun yang sangat luar biasa. Ya. Tujuh. Tujuh artinya apa? Sempurna. Ya. Untuk dia bisa menjadi inspirasi. Dia bisa berbuah. Dia bisa berkarya. Dan dia bisa merasakan suka cita di dalam kerajaan Tuhan. Ini adalah orang yang ditolong oleh jemaat ya. Oleh sayap yang menyembuhkan daripada surya kebenaran itu ya. Nah. Saya mengajak kita semua untuk benar-benar ya. Ini penting sekali ya. Untuk bisa menjadi sayap Tuhan. Yang membawa kesembuhan bagi orang-orang di sekitar kita. Tuhannya sendiri sudah jadi kebenaran. Mari kita jadi pekembangan tangannya Tuhan ya. Sayap Tuhan untuk membawa kebenaran. Nah ini yang problem untuk orang-orang yang sudah lama ya. Menjadi seorang murid Yesus. Saya tadi sudah bicara tentang dulu-dulu-dulu-dulu. Nah. Waktu kita belajar maliak ini sangat penting bagi kita untuk reignite kita punya fire. Kita balik lagi. Kita hari ini ambil komitmen lagi. Re-komitmen lagi. Kenapa? Karena kita itu bisa hilang arah. Kita bisa hilang fokus ya. Puluhan tahun menjadi seorang murid Yesus. Belasan tahun. Itu bisa menghilangkan kita punya semangat. Kita punya visi. Kita bisa jadi orang-orang yang disorientasi di dalam Tuhan. Ya. Di Matius 16 eh 28 ayat 16 dikatakan ini rasul sudah ikut Tuhan 3,5 tahun ya. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea ke bukit yang ditunjukkan pada Tuhan. Ketika melihat dia mereka menyembah dia tetapi mereka masih beberapa masih ragu-ragu. Jadi rasul pun bisa ragu ya. Bukan cuma kita ya. Berarti kalau kita ragu berarti kita paling tidak sudah ada kualitas yang sama dengan rasul ya. Siapa disini pernah ragu dalam iman? Wah berarti Anda sudah kayak rasul ya. Nah cuman maksudnya kita lihat caranya ya. Kalau begitu lihat orang ragu orang stres Tuhan Yesus langsung down. Yaudah jangan misi dulu deh. Ya. Jangan jadi alat berkat dulu deh. Istirahat dulu deh. Ya. Oh jangan-jangan nanti dia sensitif gak kayak gitu. Ya. Tuhan bilang Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu walaupun kamu ragu-ragu walaupun kamu in doubt bahasa Inggrisnya ya. Karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku. Baptis mereka dan bimbing mereka dalam nama Bapak Putra dan Roh Kudus. Saya mengajak kita untuk sungguh-sungguh ya. Sering kali untuk kita kalibrasi ya. Kamu tahu ya alat untuk ukur tensi tekanan darah itu harus dikalibrasi. Betul gak? Ya. Apalagi mobil jalan 6 bulan pasti roda udah berantakan harus dikalibrasi. Sporing balancing ya. Semua itu need maintenance need diluruskan kembali. Dan saya mengajak kita untuk jago banget bikin hati kita fokus kita iman kita itu re-calibrate. Ya. Dan sangat penting untuk kita bisa reignite kita punya vision. Kenapa? Karena banyak hal bisa membuat kita ragu ya dalam dunia ini ya. Kita lihat ya. Nah ini waktu mereka bersama dengan Yesus itu sebenarnya belum dewasa ya. Mereka dikondisikan. Mereka melakukan ikut Yesus. Mereka melakukan banyak aktivitas bersama dengan Yesus. Tapi waktu mereka sudah mulai mau ditinggalkan oleh Yesus seperti zaman kita ya. Sekarang. Udah gak ada Yesus lagi sama-sama kita. Ini bisa terjadi banyak doubts. Ya. Banyak doubts. ya apa aja. Namanya kita bisa burnout. Proses stress bro. Ministry, kerjaan, stress aku. Ya. Apalagi. Spiritual burnout. Lama-lama udah susah love orang. Yuk kita melayani oh ngapain. Ya. Stress. Udah gak ada semangat lagi. Ya. Sampai ini kalau spiritual burnout ya udah susah mengasihi. Kadang-kadang sama keluarga sendiri pun susah loh kita mengasihi. Ya ini tanda-tandanya kita lagi dalam doubts. Ya. Ragu ya. Gak usah angkat tangan ya. Siapa disini yang love bahkan even family sendiri aja susah. Ya. Even love groupnya susah. Hati-hati. Mungkin kita lagi sedang dalam doubt ya. Apalagi. Blow out. Moral failing. Ya. Seperti beratur yang tadi saya bilang. Semua yang saya lakukan kacau semua. Nah. Ada lagi yang namanya personal crisis. penyakit. Problem di family. Ya. Bulan ini juga bisa banyak memberikan kita personal crisis ya. Saya gak tahu kenapa ya. Tuhan lagi menguji kita. Banyak tantangan. Banyak cobaan ya. Bulan ini banyak sekali orang yang dipanggil Tuhan ya. Mulai dari Hanhan. Mulai dari orang tuanya ini. Kemarin datang lagi ada yang meninggal lagi. Meninggal lagi ya. Itu bisa sangat mengganggu. Bulan ini kita nangis banyak sekali. Istri saya kemarin masih nangis di Red Red. Red Red Jam ya. Kita sharing sesuatu masih nangis lagi. Kenapa? Karena orang-orang yang meninggalkan kita ya. Apalagi. Faith crisis. Faith crisis ya. Losing faith atau menjadi orang yang negatif di dalam kehidupan kita. Ya. Negatif sama jemaat. Negatif sama Tuhan. Negatif sama hidup sendiri. Hati-hati ya. Mungkin kita sedang dalam doubt. Tapi saya ingin benar-benar kita kuatkan lagi iman kita dengan roh yang daripada Tuhan ya. Untuk dapat tiga hal itu ya. Kita kuatkan lagi calling kita. Kita kuatkan lagi conviction kita. Dan kita juga kuatkan lagi tali persaudaraan. Satu sama lain ya. Untuk kita bisa bersama-sama maju dalam Tuhan dalam koneksi di dalam jemaat. Oke. Ini ternyata surya kebenaran itu bukanlah sesuatu yang baru ya. Ini adalah batu cap daripada Raja Hezkiah. Ya. Batu cap dari Raja Hezkiah. Ini mungkin buat pengetahuan kita biar kita semangat ya. Lebih masuk ya. Surya kebenaran. Kita yang mana? Kita yang buletan di tengah. Betul? Bukan. Kita sayapnya Tuhan. Ya. Untuk rangkul orang. Untuk melingkupi orang. Untuk membawa orang kepada sukacita yang berasal daripada Tuhan ya. Kamu lihat di sini sama-sama ini tengahnya matahari dan pinggirnya adalah sayap ya. Ini adalah lambang daripada capnya Raja Hezkiah ya. Jadi tetaplah menjadi sayap daripada surya kebenaran semua. Amin semua. Siap jemaat. Sayap daripada surya kebenaran ya. Untuk bisa membawa kebaikan Tuhan kepada banyak orang. Oke. Yang ketiga adalah assistance ya. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di Gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel. Yakni ketetapan-ketetapan Tuhan dan hukum-hukumnya. Ya. Kita lihat. Taurat itu sudah 1400 tahun sebelum Masehi dan ini 400 tahun sebelum Masehi. Jadi beda berapa tahun? 1400 sebelum Masehi ke 400 sebelum Masehi. Beda berapa tahun? Beda seribu. Tuhan bilang, bilang apa? Ingatlah kepada Taurat. Balik kepada Taurat. Balik kepada perkataannya Musa. Balik seribu tahun loh. Luar biasa ya. Nah ini saya ingin kita lihat ya di sini ya. Hari ini sama dengan kondisi di Maliaki. Sebenarnya mirip. Maliaki itu adalah 400 tahun sebelum perjanjian baru. Saya tadi sudah bilang ya pembekalan terakhir sebelum Yesus datang. Ada 4 abad. 4 abad itu lama apa sebentar? Iman kita bisa hilang berapa lama? Satu minggu bro. Saya dengar kompa terkaget-kaget. Iya ya kok hilang ya minggu ini ya. Tapi dia 400 tahun loh. Makanya dia bilang apa? Ingat terus pembekalannya kekuatannya itu berasal daripada firman Tuhan. Nah sekarang kita lebih parah sebenarnya. Kita ini 2000 tahun setelah perkataan firman yang terakhir loh. 2000 tahun. Betapa banyaknya kita harus ingat kepada perkataan Yesus. Si Maliaki ingatkan orang untuk ingat perkataan si siapa? Musa 1000 tahun sebelumnya. Hari ini boleh gak saya challenge kita semua ingat pegang semua perkataan Yesus 2000 tahun sebelumnya. Untuk sungguh-sungguh kita bisa dikuatkan ya. Nah kenapa kok ini ada gambar TikToknya disini. Karena hari ini banyak orang Kristen bukan ingat kepada Tuhan tapi bukan ingat kepada firman tapi ingat kepada TikTok. Siapa disini kue tembaknya TikTok? Hah? Maka yang masuk ke kita apa? Kristen progresif masuk. Mana ada Kristen progresif iman itu sudah 2000 tahun yang lalu ya kayak begitu. Yang progres itu iman kita bertumbuh. Itu harus. Ya tapi kadang-kadang kita bisa jadi goyang loh. Kenapa? Karena kita bukan ingatnya kepada eksistensi kita yaitu firman Tuhan itu. Kita percaya sama pendeta A pendeta B ya ada yang gantengnya lah ada yang pintar ngomongnya lah jangan percaya itu. Ya percayalah kepada firman Tuhan balik lagi pegang lagi supaya kita bisa kuat di dalam Tuhan. Amin. Saya mau cerita hari ini tentang seorang wanita Allah. Yang mana ya kira-kira ya? Yang ini ya yang kiri paling kiri namanya Tante Indra dari Jemaat Lampung. Ya Tante Indra itu baru jadi murid sekitar 4-5 tahun yang lalu ya di Lampung dan dia sangat rindu untuk bisa berdoa karena di Lampung itu gak banyak pria ilahi wanita Allah. Akhirnya dia bikin yang namanya doa pagi orang-orang pria ilahi wanita Allah. doa pagi piwa ya. Doa pagi piwa. Sekarang membernya sudah dari beberapa kota di Indonesia. Ya dia doa pakai zoom bahkan waktu saya liburan ke Lampung ngajak dia pergi tetap dia jam sorry jamnya jam 4 pagi ya. Jadi siapa yang mau ikut silahkan ya. Dan bukan piwa pun boleh ikut ya. Jam 4 pagi dan tidak pernah gagal 5 tahun terakhir dia doa pakai zoom. Jam 4 pagi dengan piwa. Sekarang udah dari piwa dari Bali dari Bandung dari Jakarta yang terakhir udah paling baru saya siar gambar ini di Kuala Lumpur waktu saya kotba 2 minggu lalu sekarang orang Kuala Lumpur pun udah ada yang ikut doa sama dia. Luar biasa ya. Lama-lama mungkin kita tungguin lagi satu dunia doa bareng ya piwanya ya sama mereka ya. Tapi imannya luar biasa. Dia bilang kenapa kok tante bisa begini. Wah tuh lihat firman Tuhan itu ya Charles ya orangnya Jawa Surabaya dia. waduh tante itu kayak semangat. Dia pengen banget anaknya semua melayani Tuhan full time ya. Dan ini adalah kejadian waktu si tante Indra ini 79 tahun pergi ke Bandung ya untuk apa? Just untuk fellowship sama piwa di Bandung. Nah ini di Bandung deket nih piwa mau gak kita undang kesini? Ya untuk dia sharing ya sama-sama ya. Dia datang ke Bandung 79 tahun sendirian. sendirian naik bis naik kapal keberang naik bis lagi sampai ke Bandung. Dan di Bandung dia bukan diem ya. Dia tiap hari fellowship tinggal di rumahnya brother sister ini di rumahnya ini ya. Dan minggu lalu ini ada brother dari barat ya namanya Steven. Dia pergi untuk bertemu dengan ibu daripada Steven. Saya lihat ya ini kok orang bisa kuat begitu ya. Kenapa? Karena asisnya adalah dari firman Tuhan. Saya lihat ya kondisi kita sama Tante Indra lebih bagus siapa? Siapa disini merasa Tante Indra lebih sehat dari kita? Tante Indra lebih mudah. Tante Indra lebih berapi-api. Tante Indra lebih idealistik. Enggak juga sebenarnya. Cuman dia dikuatkan oleh firman Tuhan yang ada di dalam hatinya dia ya. Semoga ini membantu kita ya. Supaya kita kembali kepada firman dan sungguh-sungguh bisa mendapat inspirasi dari Tante Indra. ini yang terakhir. Yang terakhir adalah apple of God's eyes ya. Apple of God's eyes itu artinya kesayangan daripada Tuhan. Ya tadi yang dibilang adalah ingatlah kepada Musa. Ini kita maliaki kok ngomongnya tentang Musa ya. Nah sekarang maliaki 4 sampai 4 ayat 5 ya. Udah terakhir nih ayat terakhir nih. Kalian udah bisa hitung waktunya ya. Cuman 6 ayat soalnya. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan. Nabi Elia loh. Ya. Yang besar dan dasyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. Supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga Musnah. Dia kok ngomongin Elia ya. Dan ini dipegang sama orang Israel sampai sekarang. Cuman satu ayat doang dari kitab Maliaki. Dia bilang Nabi Elia akan datang kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan. Jadi orang Yahudi sampai sekarang masih nunggu yang namanya Elia datang sebelum Mesias. Masih ditunggu sampai sekarang. Cuman gara-gara satu ayat ini. Lihat ya. Betapa mereka sebenarnya sangat pegang kepada firma Tuhan. Nah ini adalah pesta perjamuan kudus daripada orang Yahudi. Selalu mereka kasih satu meja kosong sama satu cangkir anggur yang diisi penuh tapi gak diminum. Buat siapa? Buat Elia. Ya. Buat Elia. Kenapa? Kalau sampai Elia datang dan duduk sama mereka berarti besoknya Mesias akan datang. Luar biasa ya. Dari ayat ini ya. Tapi saya mau kita lihat ya tentang satu hal ya. Nah ini saya jelasin ya kepada kita bener gak sih kita mesti nunggu Elia sebelum Yesus datang. Yesus datang dan dia kasih tahu ini ya. Pada waktu itu mereka turun dari gunung itu Yesus berpesan kepada mereka jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada orang-orang sebelum manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Lalu murid-muridnya bertanya padanya kalau demikian mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu. Tuh kan bener ya. Elia harus datang dahulu. Jadi ahli-ahli Taurat mereka ngajarin kitab maliaki kepada mereka ya. Jawab Yesus memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu dan aku berkata kepadamu Elia sudah datang. Tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kendak mereka. Demikian juga anak manusia akan menderita oleh mereka. Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Jadi Tuhan sendiri sudah jelaskan itu ya. bahwa jangan lagi nunggu Elia. Jadi kalau saudara-saudari kita yang Yahudi masih nunggu Elia akan datang gak Elianya? Gak ada ya. Sudah terjadi dalam bentuk Yohanes Pembaptis dan benar. Habis selesai Yohanes Pembaptis datang Mesias datang. Jadi Maliaki 4 ayat 6 itu sudah digenapi. Nah tapi saya mau kita lihat ya bagaimana hati Tuhan sama orang-orang yang mengasihi Tuhan ya. Sampai di kita Maliaki dia masih bicara tentang Taurat Musa. Dia masih bicara tentang Elia. Jadi Tuhan itu adalah teman yang sangat setia kawan ya. Kalau kita setia sama Tuhan Tuhan itu ingat kita. Ini dari zamannya Elia sudah ribuan tahun. dari zamannya Musa sudah ribuan tahun. Bahkan waktu Yesus dimuliakan di atas gunung ada siapa? Dua orang di sana Musa dan Elia. Jangan ngomong cuma Musa dan Elia ya. Perempuan yang bercabul yang memecahkan minyak narwastu dia bilang apa? Setiap kali firman diberitakan ini ini cewek akan disebutkan namanya. Apalagi kamu belum lihat ya kamu lihat perjanya lama nama Zerubabel nama Gideon nama Abraham itu semua dalam ingatan Tuhan. Hari ini mau gak kita tuh bener-bener jadi orang yang disayang dan diingat sama Tuhan. Ya Tuhan lagi ngomong sama kita ingatlah akan Aldo yang dari kecil mimpin lagu dari SMP. Itu yang harus terjadi. Saya pengen banget loh. Itu Charles itu yang pergi ke mana ke kota-kota di Indonesia mengabarkan Injil. Aduh saya pengen banget. Ya dan hari ini adalah saya challenge kita untuk punya cerita bersama dengan Tuhan yang membuat kita menjadi teman akrabnya Tuhan. Ya hari ini jangan ikut Tuhan setengah-setengah ya brother sister ya. Sayang. Benar-benar tarik perhatian Tuhan. Bikin Tuhan tuh sayang sama kita dan bikin kita tuh jadi apple daripada matanya Tuhan ya. Oke yang terakhir saya mau kasih satu sesi tentang ini ya yang dia bilang tentang maka ia akan membuat hati bapak berbalik kepada anak dan anak kepada bapak ya. Nah waktu Yesus datang itu terjadi yang namanya penghapusan berhala ya. Dulu bapak-bapak itu kejam sekali. Mereka gak peduli anak, gak peduli istri. Kenapa kalau bisa dibilang gitu? Mereka bercabul sebagai bentuk ritual daripada penyembahan berhala itu. Dan yang paling gila adalah bukan cuman bercabul dan meninggalkan istrinya tapi anaknya pun dibakar untuk diserahkan kepada berhala-berhala. Jadi rusaknya udah kayak gitu. Cuman sampai sekarang terjadi lagi. Berapa banyak bapak-bapak yang cari duit dan mengorbankan anak dan istri. Hari ini Tuhan datang untuk menyatukan keluarga ya. Saya challenge, saya tegur kita semua balik. kasih waktu buat istrimu. Istri-istri tolong respect suami ya. Hari ini terjadi bukan emansipasi lagi udah terjadi penjajahan. Sudah jadi planet of the ape sekarang. Udah bukan orang menguasai monyet lagi. Monyet menguasai manusia. Iya. Tolong ya istri kembali kamu sehebat apapun setalenta apapun sedetail apapun sepintar apapun please respect your husband. They need that. lelaki sangat butuh di adore. Amin. Amin bapak-bapak. Wah mereka pada kul. Padahal ayo-ayo bro katapun lagi. Tolong bertaubat ya. Yesus datang ini bawa pemulihan keluarga loh. Ya. mengasih dan membantu juga anak-anak kita untuk beriman dalam Tuhan ya. Tadi saya tanya sama anak saya teens hari ini join gak? Enggak. Good. Bagus ya. Saya mau kasih survei sedikit tentang mengapa anak-anak remaja mau belajar alkitab ya di jemaat kita dari 332 anak yang diambil ya. Hasilnya seperti ini. Saya pede banget. Waduh. Anak mau belajar alkitab karena suka sama pendetanya. Wess ya. Ya. Dan kamu tahu skor saya berapa? 2%. Apa lagi yang kita pikir? Apa lagi? Acara. Wah. Special event ya. Kita pikir wah anak teen seneng acara. 8%. Cuma 8%. Ya. Nolong gak 8%? Nolong 8%. Ya. Apa lagi? Teman. Betul gak? Teman paling tinggi lah ya. Anak teen suka teman. ternyata hanya 14%. Ya. Tapi hubungan dengan orang tua menentukan 76%. Ya. Kita pengen generasi depan benar-benar dipulihkan dan cinta Tuhan. Ambil Maliaki 4 ayat 5-6 ini sungguh-sungguh. Ya. Pulihkan keluarga kita. Suami-suami love your wife. Ya. Wife respect. Apalagi berdua kalian sehati kasih waktu buat anak-anak. Ajar mereka tentang firman Tuhan. Buat banyak pengalaman yang indah bersama-sama ya. Mereka akan melihat kasih daripada orang tuanya dan terinspirasi untuk mencari Tuhan di dalam hidupnya ya. Oke. Hari ini dari Maliaki 4 kita belajar 3 hal ya. Tuhan memberikan assurance hari itu akan tiba kita bertahan dalam pengurangan jangka panjang ya. Bukan jangka pendek. Kita dapat assistant dari firman Tuhan dan mari kita ambil satu semangat ya. Mengasih Tuhan supaya kita jadi apple of God's eyes ya. Karena Tuhan mau menjadikan kita 3 hal ini ya. Kita mau kita Tuhan mau kita punya honorable life. Tuhan mau kita jadi hero bagi orang-orang sekitar kita melalui sayap yang menyembuhkan. Dan yang ketiga Tuhan mau kita punya hati yang seperti Yesus. Amin semuanya. Itu aja pelajaran hari ini. Semoga membantu kita semua belajar daripada Maliaki 4 bersama-sama. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapak Tuhan di surga kami bersyukur Tuhan karena firman kau itu begitu kaya Bapak. Waktu saya melihat jadwal Tuhan dan harus mengkotbakan Maliaki 4 saya melihat hanya ada 6 ayat di sana Bapak. Tapi waktu kita melakukan pendalaman dari firman kau begitu kayanya firmanmu Tuhan. Angle-nya begitu besar begitu jauh begitu luas bahkan bisa melihat dari sudut waktu yang sangat rentangnya luar biasa. Bisa melihat dari sudut kebijaksanaan bisa dilihat dari atas sampai bawah depan belakang kiri kanan Tuhan semuanya begitu dalam Bapak. Tuhan hari ini Tuhan biarlah kami semakin bertumbuh dalam cinta kami kepada Tuhan. Tuhan hari ini kami belajar 3 hal Bapak. Bahwa pertempuran ini belum selesai Tuhan. Ini adalah perjalanan sampai kami bertemu dengan Tuhan. Dan juga Tuhan kami bersyukur karena Tuhan kasih asisten yang luar biasa Tuhan. Firman kau yang senantiasa menguatkan kami. Bahkan orang-orang yang sudah menjalani hidup dalam firman itu yang menjadi inspirasi yang luar biasa Bapak. Dan Tuhan engkau adalah alaik setia engkau senantiasa mengingat anak-anakmu engkau mengenang kami bahkan kami bisa jadi biji mata engkau kesayangan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan pimpin jemaah Tuhan agar terus Tuhan kami nempel dengan surya kebenaran dan menjadi sayap-sayap yang menyembuhkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati selamat hari Minggu. Amin. Terima kasih.